Mungkin kita lanjut dulu, ada Dr. Alia, konsultan komunitas dari UNSIA. Silahkan Dr. Alia. Baik Dr. Lina, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya, Dr. Ria, Dr. Bram, Dr. Ria, Dr. Lina sebagai moderator hari ini yang akan bersama kita semua sampai akhir acara. Oke, ini adalah sesi terakhir, sesi ketiga. Mudah-mudahan masih semangat semua ya. Sebenarnya saya share screen, silahkan yang mungkin dari tadi posisinya duduk. Boleh berdiri sebentar, stretching-stretching ya. Izin saya share screen ya, dok. Silahkan, mari berdiri. Berdiri ya. Ya, silahkan berdiri dulu, boleh. Ya, biar apa, biar semangatnya kembali lagi. Ya, muter-muter. Ya, benar. Stretching tangan, stretching leher. Ya, kiri, kanan. Stretching kaki. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Mari kita kembali lagi dengan sesi ketiga hari ini saya akan membawakan tentang alat bantu dengar. Selamat bertemu juga dengan semua adik-adik PPDS ya, teman sejauh di seluruh Indonesia pada hari ini. Ya, jadi sebelum memulai materi ya, tadi kita sudah menyimak dari dokter Bram, dokter Lina tentang OME yang nanti ujung-ujungnya juga bisa terjadi gangguan pendengaran. Jadi pada sesi ini alat bantu dengar ya. Nah, jadi sebelum kita menyarankan pakai alat bantu dengar kepada pasien-pasien kita, itu tentunya mereka memiliki gangguan pendengaran ya. Fungsi pendengarannya mulai terganggu. Nah, kalau pada orang dewasa, kalau dia awalnya memang normal ya, baik-baik aja, tidak ada keluhan, lalu terjadi gangguan pendengaran, maka dia bisa mengeluh gitu ya. Kok saya ini kurang, udah kurang jelas nih pendengarannya. Sehingga pasien dewasa ini dia akan mencari pengebatan atau mencari pertolongan untuk kasusnya ini. Namun menjadi challenging bagi kita kalau pasiennya anak ya. Karena anak itu dia nggak pernah mengeluh kalau dia ada masalah pendengaran gitu ya. Dia nggak rewel, dia nggak demam, dan bahkan orang tua juga nggak bisa notice kalau eh ini anakku ada masalah pendengaran atau tidak gitu ya. Jadi inilah pada sesi kali ini kita coba supaya sharing lagi, supaya kita sebagai dokter THT bisa menangkap pasien-pasien yang berpotensi terjadi gangguan dengar. Ini saya belum share screen ya. Ada beberapa hal yang kita akan bahas dalam sesi kali ini. Yang pertama adalah sejarah alat bantu dengar, kemudian bagaimana pentingnya milestone untuk sebuah komunikasi, dan kapan alat bantu dengar diperlukan, serta prognosisnya nanti. Sejarah ya. Ini adalah sejarah perjalanan adanya alat bantu dengar. Kita bisa melihat dari gambar ini di tahun 1600-an, alat bantu dengarnya itu masih bentuknya ear trumpet. Masih besar sekali, dan rasanya kalau untuk digunakan secara tidak efektif. Namun seiring perkembangan waktu, namanya kita ini manusia, itu akan selalu termotivasi untuk melakukan inovasi. Inovasi untuk menciptakan alat yang mudah digunakan, praktis. Nah, di sini transformasi dari bentuk ABD dapat kita lihat di sini. Di tahun 1900-an mulai ada ABD elektrik. Di tahun 1948 itu hearing aid-nya sudah menggunakan transistor. Jadi semakin kecil ukurannya, maka biaya juga semakin rendah. Dan sekarang ini, di akhir ABD 20 ini, alat bantu dengar yang digital itu bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan si pasien. Jadi kualitas suara tentunya juga semakin baik dan bisa dicocokkan dengan kebutuhan pemakaian. Jadi pasien ini walaupun dia didiagnosis dengan gangguan pendengaran, antara satu pasien dengan pasien yang lain, alat bantu dengar yang akan diberikan juga berbeda. Tergantung dia di frekuensi berapa dia terganggunya. Maka kita perlu audiometri nantinya untuk melihat per frekuensi di mana ambang dengarnya. Kalau pada anak, kita akan menggunakan ASSR sebagai frekuensi spesifik. Jadi dengan melihat sejarah terbentuknya alat bantu dengar yang terus bertransformasi ke bentuk yang makin baik, itu tentunya diciptakan oleh penemunya dengan penemu yang memiliki intelektual yang baik. Ini saya ngomong tentang intelektual, karena nanti akan berhubungan dengan seksi kita pada hari ini. Sekali lagi, alat bantu dengar itu dia akan berfungsi untuk memperkuat sinyal akustik. Juga bagi penderita yang ada gangguan dengar, bisa menggunakan lagi sisa pendengarannya secara efisien. Sekilas saya bahas tentang milestone, di mana anatomi dan fisiologi dari pendengaran, tentu kita semua sudah paham ya, kalau suara itu masuk melalui liang telinga, menggetarkan membran timpani, tulang-tulang pendengaran, terus ke koklea, dan lalu melalui nervos 8 menuju ke otak. Jadi secara teori, manusia itu mampu mengecap 200 vokal dan 600 konsonan, dan bahkan hampir bisa membentuk hampir 7.000 kata. Jadi ketika seseorang berkomunikasi, berbahasa, itu pada otaknya itu terjadi berbagai proses. Mulai memilih kata, membunyikan kata, memilih kata yang tepat untuk bisa digabungkan menjadi sebuah kalimat, menjadi sintak. Yang terakhir diselimuti dengan intonasi yang bagus, maka ketika seseorang mengeluarkan berbicara, itu bisa dipahami dengan baik oleh lawan bicara, sehingga muncullah yang disebut dengan komunikasi. Nah, jadi langkah pertama tadi, bukan langkah pertama, jalannya, masuknya bunyi ke telinga, sampai menuju ke otak. Oke, jadi disini akan ada namanya perkembangan bahasa, di mana otak itu, dia mengenal stimulus suara yang masuk melalui telinga. Nah, disini si Talamus itu menerima tensori tersebut, lalu dia akan memilah-milah untuk diteruskan ke kortex auditory. Kortex auditory primer ini letaknya di logos temporal. Nah, si Talamus dan si kortex auditory ini, dia itu bekerja bagaikan, bekerja sama gitu ya, bagaikan mungkin kayak konser gitu ya. Di dalam sebuah konser itu ada suara band, ada suara drum, iram, ada suara piano, gitar, dan sebagainya, yang ketika disatukan, menjadi sebuah musik yang enak didengar. Demikianlah si Talamus sama kortex auditory bekerja. Dia akan menentukan stimulus suara yang masuk, masuk ya ke melalui telinga, baik itu suara bising, musik, atau suara orang ngobrol, semuanya itu bercampur. Nah, di sini mereka akan memilih suara mana yang perlu diberi konsentrasinya ke situ. Karena suara itu kan masuknya tanpa batas. Semua masuk. Suara orang jalan di luar masuk ke telinga. Suara kendaraan juga masuk. Kita nggak bisa membatasi. Jadi suara itu akan masuk tanpa batas melalui telinga. Nah, lalu di girus Hessel, girus Hessel ini letaknya juga di lobus temporal, dia ini akan memproses bunyi. Dia di sini akan mengidentifikasi dengan cepat suara yang tadi masuk sebagai bahasa. Yang lalu nantinya di area Wernick, area Wernick ini berada di lobus kanan temporal, dia akan menganalisis bunyi. Jadi Wernick, ini ada bagian dari otak. Diambil dari nama seorang ahli saraf, namanya Karl Wernick dari Austrian. dia ini mengatakan kalau area Wernick ini sebagai pusat bahasa semantik. Artinya di sini adalah berperan dalam memahami suatu kata yang didengar. Yang disebut dengan bahasa reseptif. Ini kerjanya di Wernick. Jadi di Wernick ini dia akan memilih bunyi atau fonem atau kata yang masuk tadi melalui telinga. Kata tersebut mempunyai arti yang nantinya akan disimpan di memori suara atau memori auditori dalam bentuk kata. Di sinilah terbentuk namanya bahasa reseptif. Nah, jadi sebelum ke area Wernick, di sini ini tadi talamus, kortex auditori primer, digirus hesel, bunyi yang masuk itu belum ada artinya. Begitu sampai di Wernick, baru tugas di Wernick untuk memaknai artinya. Tadi kalau misalkan seseorang cedera di daerah Wernick, maka itu bisa disebut dengan afasia Wernick, di mana dia akan mengalami kesulitan berbicara. Tapi dia mampu memahami konteks pembicaraan. Karena nyampe ke sini bunyinya. Tapi karena rusak, maka dia nggak paham apa bunyi tersebut maknanya seperti apa. Jadi pada kasus-kasus seperti itu, dia akan kesulitan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, kemudian dari Wernick, bunyi itu akan diproses ke Broca. Dari Wernick ke Broca itu ada namanya, kayak jembatan gitu ya, menghubungkan mereka berdua, yaitu fasciculus arquatus. Di Wernick dan di Broca ini akan ada fasciculus arquatus, di mana dia memproses lanjut, pemaknaan dari area Wernick. Jadi informasi itu akan jalan melalui fasciculus arquatus menuju ke Broca. Jadi kalau misalkan ada cedera di daerah fasciculus arquatus itu, maka seseorang itu nggak bisa mengulang apa yang dia dengar. Jadi di Wernick dia udah paham nih. Nah, tapi masalahnya adalah dari Wernick ke Broca. Mau diulang katanya nggak bisa. Karena di Broca ini nanti terjadi pemprosesan bahasa. Ini Broca ini juga nama orang ya, yang menemukan daerah ini seorang ahli bedah saraf. Broca ini terletak di lobus kiri frontal. Dia ini bertugas memproduksi bahasa. Produksi bahasa yang akan kita sebut nanti sebagai bahasa ekspresif. Bedakan dengan Wernick. Di Wernick adalah reseptif. Jadi nanti pada anak-anak dengan geluhan gangguan berbahasa, yang di mana kemampuan berbahasanya tidak sesuai dengan milestone, nanti bisa aja diagnosis akhirnya itu ada gangguan bahasa ekspresif. Berarti adanya di Broca. Ada gangguan bahasa reseptif atau keduanya. Gangguan bahasa ekspresif reseptif. Kemudian si Broca ini, dia akan menginstruksikan kepada korteks motorik yang mengontrol. Jadi di saat kita berbicara, kita kan tarik nafas dulu ya. Inspirasi dulu, tarik nafas. Nah, di situ otot-otot pernafasan mulai bekerja. Kemudian pergerakan pipa suara, pergerakan rahang, pergerakan lidah. Untuk memproduksi sebuah suara yang enak didengar. Artinya juga di sini perlu adanya intonasi yang baik. Sehingga bisa diucapkan kumpulan kata, yaitu berupa kalimat, dengan intonasi yang baik. Sehingga bisa dipahami oleh lawan bicara. Nah, kalau sudah sampai di sini, itu sudah terjadi komunikasi. Komunikasi itu antara dua orang, yang kita ngomong sama lawan bicara. Kalau lawan bicara tidak paham apa yang kita bicarakan, atau sebaliknya, maka tidak terjadi yang namanya komunikasi. Nah, jadi Broca ini, saya ulang dulu lagi, dia ini menyusun kata menjadi sebuah kalimat. di sini di Broca. Kerjanya si Broca di sini. Namun secara lengkapnya, di otak itu yang ngurus masalah bahasa, bukan hanya Wernik dan Broca saja. Cuma dalam pertemuan ini, kita hanya bicarakan ini saja. Oke, ini proses ya, proses terbentuknya telinga. Dimulai dari, ini perenatawik ya, artinya ini masih dalam janin, di usia empat minggu, sudah mulai terbentuk, sampai usia sembilan bulan. Nah, di sini si janin, lebih kurang seperti ini, proses perkembangannya. Dia awalnya ada enam hillocks ya, lama-lama hillocks ini, ada yang membesar, dan bahkan ada yang mengecil, sampai mencapai ukuran dewasa. Seperti ini. Namun, perlu kita pahami, pembentukannya itu sudah dimulai dari janin. Dari janin sudah dimulai, dan ini yang merah ini sebagai fungsinya, di sini ada saya bikin juga, di mana di usia enam minggu, telinga dalam sudah mulai terbentuk, di usia dua belas minggu, kokleanya sudah ada, sel-sel rambut mulai tumbuh, di usia enam belas minggu, sudah mampu mendengar suara dari tubuh ibunya sendiri, atau detak jantung ibu. Lalu, di usia enam belas sampai dua pulapan minggu ini, apabila sudah ada stimulasi suara, jadi sejanin sudah mulai mendengar, walaupun organ pendengarannya itu belum sempurna, tapi suara-suara sudah mulai masuk pelan-pelan, ini akan menjadi memori auditori. Kita akan bicarakan di slide berikutnya, apa peranan memori auditori di sini. Lalu, di usia dua puluh tiga minggu, ini ya, beberapa keterangannya, di usia tiga puluh lima minggu, mulai komplit, mulai sensitif terhadap suara. Maka, kita sebagai ahli kesehatan, terutama SDTHT, ketemu ibu hamil, itu, mari, sudah mulai edukasi. Edukasi apa? Edukasi, stimulasi, untuk berbicara dengan janin. Karena janinnya di sini sudah mulai mendengar, walaupun belum perfect banget. Sudah mulai mendengar, dan nanti akan menjadi memori auditori. Ya, maka misalnya kita mungkin sering dengar, kalau setelah anak baru lahir, terus dia nangis nih, habis nangis dikasih musik. Kasih musik, dia tenang. Nah, itu orang punya bilang, ini musik yang sering saya kasih ketika saya hamil. Nah, artinya dia akan merasa sudah terbentuk memorinya. Ini kalau aku dengar musik ini, artinya aku aman. Nah, seperti itu. Jadi, di sini edukasi kita dengan kita tahu proses perkembangan telinga, maka kita sudah bisa mulai mengedukasi pasien untuk menstimulasi mulai dari kehamilan. Nah, bagaimana kalau gangguan pendengaran didapat setiap lahir? Periode kehamilan, seorang anak dengan SNHL, tulik kongenital, maka dia tidak memiliki pengalaman mendengar. Dibandingkan dengan anak, dengan temannya, yang pendengarannya baik-baik saja. Ini kita bedakan, ada dua individu. Yang satu, lahir dalam kondisi tulik kongenital. Yang kedua, baik-baik saja. Nah, yang baik-baik saja itu, dia sudah mulai punya pengalaman pendengaran sejak usia berapa tadi? Empat minggu tadi kan? Sudah mulai ada perkembangan telinga. Nah, lalu apa yang terjadi pada anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir? Tentu akan terjadi abnormal development. Dia tidak ada stimulasi kortex. Berbeda dengan temannya. Apalagi kalau temannya yang normal itu, ibunya, bapaknya rajin, rajin ngobrol gitu. Halo, De, ini ayah baru pulang nih. Bagi ibu-ibu yang hamil, disapa janinnya oleh bapaknya. Sehingga dia sudah memiliki pengalaman mendengar yang sangat baik. Hal itu akan membantu perkembangan pendengaran dan bahasa. Nah, kemudian, anak yang baik-baik saja tadi, yang normal, dia sudah memiliki auditory memory. Sedangkan yang mengalami tulik kongenital tadi, dia tidak punya memory sama sekali. Jadi tidak ada yang berkembang juga. Nah, dari lahir saja sudah ada perbedaan antara kedua individu ini. Individu yang pendengarannya normal sama individu yang tulik kongenital. Di sini sudah jaraknya itu, tidak ada jarak, sudah ada perbedaan, tidak ada gap gitu ya. Di mana kalau sudah auditory memory-nya tidak berkembang, maka yang bisa terjadi adalah language disorder. Nah, ini kita bisa lihat yang grafik yang ini, yang human brain development. Di situ ada tiga jenis grafik. Di mana puncaknya itu, ini si sensory pathway, yang si biru itu language, yang ini adalah fungsi kognitif, itu semua memuncak di usia nol sampai lebih kurang seribu hari pertama. Seribu hari pertama pada kehidupan itu dihitung sejak terjadinya konsepsi. Sejak terjadi konsepsi, konsepsi sampai dia berulang tahun, usia dua tahun. Nah, itulah seribu hari pertama. Jadi, bukan dimulai dari dia lahir. Kalau dimulai dari dia lahir ke usianya ulang tahun kedua, itu kan 365, tambah 365, baru tujuh ratusan hari. Bukan dari situ, tapi dihitung dari masa konsepsinya. Disebut seribu hari pertama. Nah, lalu di golden age ini, kenapa sih bisa disebut dengan golden age? Jadi, pertumbuhan otak itu prosesnya itu sangat kompleks. Mencakup perubahan sel dan struktur otak dengan kecepatan tertentu dan di waktu khusus. Nah, ini dia masalahnya. Karena ada di waktu khususnya. Jadi, seribu hari pertama inilah limitnya. Jadi, ketika satu faktor pendukung ada yang tidak optimal, maka akan mempengaruhi proses perkembangan otak yang tidak optimal pula. Nah, ini adalah, tadi kita cerita ya, kalau disinilah golden period itu terjadi. Setelah usia dua tahun, masih ada, tapi sudah tidak maksimal lagi. Jadi, dari usia 0 sampai 2 tahun, itu perkembangan otak mencapai hampir 80%. Di mana di usia 0 sampai 2 tahun ini, terjadi pembentukan sinaps. Sinaps dan mielinisasi itu berjalan sangat pesat. Ini bisa dilihat, ini adalah koneksi dari sinaps di usia 3 bulan, masih agak lapang ya, dibanding usia 2 tahun yang sudah rame. Makin rame ini berarti, ibaratnya, ya makin kinter lah, karena dia banyak mendapatkan stimulasi. Lalu di usia, ada penelitian mengatakan di usia 5 tahun, itu perkembangan otak sudah nyaris, bisa dibilang hampir selesai. Sehingga nanti dia mengalami pruning. Pruning itu kayak pengguguran sel saraf yang tidak terpakai. Jadi, sel-sel saraf yang sudah ada, tapi tidak pernah terstimulasi, lama-lama dia berguguran satu per satu. Lalu, berita baiknya sebenarnya adalah, mengoptimalkan perkembangan perilaku kognitif, sosial, dan emosi di usia ini. Dan dengan adanya nutrisi dan stimulasi, itu akan memberikan hasil yang baik. Seperti ini, apalagi jika distimulasi, maka dia akan semakin tebal, sinap-sinap dulu. Lalu, yang urjannya adalah, suara itu merupakan stimulus-stimulus sensori yang paling mempengaruhi otak. Maka di sini, penggunaan alat bantu dengar, sangat penting, dan harus segera. Karena kita mengejar seribu hari pertama ini, yang, kalau sudah di atas seribu hari pertama, yang tadi kita cerita. Diagramnya sudah mulai menurun. Ini beberapa milestone atau tahapan perkembangan yang sebaiknya kita tahu. Walaupun ada detailnya itu masih banyak. Namun yang perlu kita ketahui, beberapa yang bisa menjadi patokan dari kita. Di usia tiga bulan, si anak sudah mulai kuing atau belum pada bayi. Sebelum kita tahu kuing itu apa, bubbling itu apa, kita perlu tahu kuing itu seperti apa. Jadi, kuing itu seperti anak bayi itu mengucapkan huruf vokal. U, U, U. Itu kuing. Kalau bubbling, itu sudah mengatuk dua bibir. Jadi, coba semua, misalnya kita mau coba bubbling, yaitu kita ngeluarin suara, tapi bibir kita terkatuk-katuk. Maka akan keluar bubbling. Itu bubbling. Ini untuk mudah memahami kapan si anak ini disebut bubbling, kapan disebut kuing. Lalu di usia dua belas bulan, satu tahun, si anak sudah bisa memahami satu kata. Di usia di lapan belas bulan, sudah bisa sepuluh kata. Ini adalah bahasa ekspresif. Kita terbagi dua nih bahasa. Ada ekspresif dan ada reseptif. Reseptif apa yang tadi? Memahami. Kalau ekspresif adalah yang diucapkan. Jadi, ketika usia sudah tiga bulan, tiga tahun, itu seorang anak sebenarnya sudah bisa mix tiga kata yang bermakna. Kalau mau dihitung kata itu, bisa seribu kata. Dan dia itu di usia tiga tahun sudah mampu menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Itu sudah bisa. Jadi, kalau saat kita anamnesis, ini kuncinya semua. Ketika anamnesis, dia datang usia dua belas bulan. Jangan sampai kita anamnesis nanya ke orang tua, udah bisa ngomong atau belum, Bu? Jawabannya belum. Kenapa? Dia memang baru bisa satu kata yang bermakna. Jadi, demikian sebagai patokan kita anamnesis. Jadi, antara satu pasien dengan pasien yang lain, itu anamnesisnya berbeda. Walaupun keluhan datangnya sama. Apa? Belum bisa berbicara atau belum ada kata. Seperti itu. Supaya kita tahu nanti dia keterlambatannya itu di daerah mana. Ini maka penting kita tahu adanya milestone. Sebelah sini, ini adalah milestone reseptif. Di usia, saya hanya mengambil beberapa saja. Di modul juga ada. Lebih kurang seperti ini untuk reseptifnya. Jadi, kalau seseorang anak kemampuannya itu sesuai dengan milestone, itu tadi ya, fungsi kognitifnya tentu akan ikut berkembang sesuai usia dan perilakunya juga akan sesuai dengan usia. Sekarang, kita akan melihat alat bantu dengar. Kita perlu tahu anatomi dari beberapa yang ada di alat bantu dengar. Di dalamnya dia ada mikrofon. Di mana mikrofon ini? mikrofon itu bertugas mengubah sinyal suara itu menjadi energi listrik. Lalu di amplifier ini dia akan memperbesar amplitude energi listrik yang nanti disalurkan ke receiver. Di receiver ini akan diubah energi listrik kembali menjadi sinyal suara yang lalu nanti disampaikan ke telinga. Dan semua ini tentu membutuhkan baterai, sumber tenaga atau power supply. Nah, ini juga menjadi follow-up kita mengenai baterai ini. Jadi, jangan sampai misal kita sudah menyarankan pakai alat bantu dengar kepada pasien yang dia sudah beli dengan harga yang tidak murah terutama untuk anak. Ternyata entah habis baterai lah. Intinya tidak berfungsi kalau baterainya tidak ada. Nah, ini perlu kita follow-up nih seseorang yang sudah pakai alat bantu dengar. Apakah dia ada perubahan penambahan kosa kata, ada penambahan berkembang lebih baik ya termasuk perilakunya atau kognitifnya. Nah, ini kita perlu perlu follow-up ke orang tuanya. Jangan sampai jadi kemarin nih saya baru aja ketemu pasien usia 5 tahun rumahnya itu jauh dari ibu kota. Sudah beli alat bantu dengar sejak dia usia 2 tahun. Nah, terus datang lagi nih usia 5 tahun kenapa? Karena katanya kok gak kayak gak ada kosa kata. ketika ditanyakan apakah ada check-up alat? Enggak jawabannya. Ini sangat kita sayangkan. Maka ketika kita menyarankan alat bantu dengar kepada orang tua terutama yang untuk anak hal ini dimasukkan juga sebagai edukasi. Artinya ibu, bapak ini udah beli alat bantu dengar selain kita follow-up kemampuan si adik dilihat juga alatnya ABD-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ingat lagi kita mengejar seribu hari pertama tadi makanya harus sedikit lebih aktif menanyakan hal-hal seperti ini. Ada beberapa sistem alat bantu dengar ada analog ada circuit digital ada digital kalau analog itu dia mengamplifikasi suara dengan jumlah yang konstan pada semua level intensitas suara. Jadi suara menjadi kadang-kadang terlalu kecil atau terlalu besar dan kadang ini tidak nyaman bagi pengguna alat bantu dengar. Kalau analog dengan circuit digital ini sudah mulai diprogram dengan komputer. Kalau digital ini sudah lebih canggih lagi dimana suara yang dihantarkan yang diterima itu jauh lebih enak didengar lebih jatuh. Bagaimana pertimbangan kita untuk penggunaan alat bantu dengar? Yang pertama tentu menentukan dulu jenis ketuliannya apa. Kalau jenis ketuliannya misalnya konduktif seperti tadi kita sudah mendengar paparan tentang OME maka bereskan dulu OME-nya baru kemudian kalau memang ada SNHL itu baru kita bisa evaluasi tentang penggunaan alat bantu dengarnya. Lalu ini yang tadi perlu tindakan bedah atau tidak. Berikutnya gangguan pendengaran ringan. Umumnya tidak menyebabkan seseorang mengalami gangguan komunikasi yang berat. Ini biasa pada dewasa dimana sebelumnya dia punya fungsi pendengaran yang baik. Lalu seiring perjalanan usia terjadi penurunan disini kalau pasien dewasa itu kan kita sudah mengedukasi ini perlu pakai alat bantu dengar segala macam yang bisa menentukan dia mau pakai dia sendiri biasanya kalau dewasa dia akan menggunakan kalau dirasa fungsi pendengarannya itu sudah mengganggu hidupnya baik itu kehidupan sosial atau misal kalau dia itu pekerja atau yang suka rapat berhubungan dengan orang ramai disitu biasanya seseorang sudah mulai pakai alat bantu dengar pada dewasa namun kalau pada anak yang tadi kita sudah ceritakan indikasi lain dari penggunaan alat bantu dengar yang pasti pada anak yang kita sudah lakukan diagnostik ternyata membutuhkan alat bantu dengar kemudian kalau pada pasien dewasa itu yang pendengaran derajat sedang berat lalu ada juga yang seperti yang nomor dua ini ringan saja namun pada sesi-sesi tertentu di kehidupan dia membutuhkan alat bantu dengar ini penderita gangguan pendengaran sedang ini gangguan komunikasi yang jelas lalu yang sudah mulai sulit memahami perkataan lawan bicara ini tentu juga keluhan pada orang dewasa yang sebelumnya pendengarannya baik-baik saja disini dia bisa mengeluhkan atau mungkin lawan bicaranya yang mengeluhkan kok ngomong sama dia agak harus diulang atau sudah dikasih tahu kok dia tidak paham atau ada miskomunikasi seperti itu lalu ada pendengaran berat atau sangat berat ini memang membutuhkan alat bantu dengar tapi seringkali kemampuan mengenali kata yang dimiliki juga terbatas jadi mereka tetap mengalami kesulitan dalam komunikasi kalau untuk derajat berat dan sangat berat pada dewasa kadang kadang dia itu ketika ngobrol itu dia mengumpulkan prior knowledge-nya jadi misalkan dia itu seorang pekerja kantor yang suka rapat ketika rapat kan teman rapatnya itu ngobrol misalnya tentang sebuah proyek 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 A karena dia sudah pernah memahami tentang proyek A maka ketika teman-teman yang ngomong tapi dia sebenarnya hanya bisa mendengar tidak sempurna pendengarannya ada suku-suku kata yang tidak dapat tapi dia bisa menyimpulkan sehingga si orang dewasa ini dia tidak terlalu terlihat kalau ada masalah komunikasi nah hal ini sangat berbeda dengan anak anak itu dia tidak punya prior knowledge jadi ketika dia menggunakan alat bantu dengar katakanlah alat bantu dengarnya mungkin tidak pas tidak pas naroknya tidak pas pasangnya dan si anak mendengar suara itu sepatah-patah tidak lengkap suku katanya itu lompat-lompat bagaimana seorang anak bisa membentuk memori auditory yang benar bagaimana dia bisa ngomong atau bisa mengekspresikan kata yang dia dengar sepotong-potong hari ini misalnya dia dengar adik ayo mandi apalagi orang ngomongnya cepat ayo mandi mungkin yang dia dengar ayo mandi disimpan di memory auditory ayo mandi bukan ayo mandi ada suku-suku kata yang terlompati nah kejadian seperti ini membuat si anak ya memori auditorinya tidak kuat karena ayo mandi itu kapan dia bisa mendengarnya lagi kalau seseorang ngomongnya begitu lagi kan gitu ya jadi memory auditory itu harus dibangun dengan masuknya kata yang benar suku kata yang benar artikulasi yang benar supaya yang diingatnya juga benar apa yang diingat apa yang menjadi memori akan diekspresikan lalu kesadaran panderita dan keluarga tentang gangguan pendengaran merupakan hal penting ini sangat jelas karena apabila seorang individu tidak merasa memiliki gangguan pendengaran ini juga sering jadi yang datang pasien misalnya bukan misalnya memang benar bapak-bapak datang dengan keluhan gak ada keluhan tapi yang mengeluh istrinya dok ini saya ngomong apa dijawabnya apa lama-lama kami jadi sering bertengkar karena miskomunikasi si istri ngerasa si bapak gak mau dengerin dia padahal bukan gak mau dengerin tapi memang tidak dengar kalau ini terjadi kan sudah masalah sosial yang terjadi masalah rumah tangga namanya bertengkar di rumah tangga tapi ini menjadi sebuah masalah bagi pasien kita lalu motivasi tinggi dalam menggunakan ABD akan mendapat manfaat yang lebih baik motivasi tinggi ini juga kita pun selain selah mengedukasi juga perlu memberikan motivasi karena menggunakan ABD ini tidak semua tidak semua pasien nyaman jadi males pakai sukanya dilepas tentang nyaman atau tidak nyaman ini balik lagi ke speknya kalau speknya kalau makin banyak channel alat bantu dengarnya itu maka suara yang masuk juga akan lebih clear kalau saya membayangkan disebut channel itu kayak kita mandi shower kalau bolong-bolongnya itu jarang-jarang kan mandinya nggak enak airnya nggak kena semua tapi kalau showernya itu bolong-bolongnya itu banyak airnya deras begitu kita mandi itu enak kena semua airnya kira-kira seperti itulah channel di alat bantu dengar ini saya menganalogikan supaya kebayang disebut channel banyak itu bagaimana karena semakin banyak channel harganya juga semakin naik jadi kalau misalnya seseorang mampu membeli alat bantu dengar dengan channel yang masih sedikit kemungkinan ada feedback kemungkinan ada suara denging ataupun mendengar suara tidak seutuhnya itu bisa dirasakan oleh mereka jadi motivasi tinggi untuk ayo pakai alat bantu dengar misalnya tidak nyaman itu segera dicari tahu masalah alat bantu dengarkah atau ada masalah lain berikut beberapa cara pilihnya apa memilih model apa memilih teknologi atau fiturnya kalau makin canggih apakah makin baik ini perlu dipelajari sebelum pasien membeli terus harganya makin mahal apakah makin oke ini juga perlu menjadi perhatian perhatian ketika kita mengedukasi pasien saat menggunakan alat bantu dengar pasien akan nanya yang paling bagus itu yang mana padahal kita tidak jualan alat seperti itu tapi kita paling tidak bisa mengedukasikan mereka ada beberapa tipe alat bantu dengar ada konvensional ada hearing assistive dan ada implant ini beberapa contohnya kalau untuk body aid ini seperti ini dan masuk ke dalam kantong jadi agak kurang kurang praktis rasanya masuk ke dalam kantong ukurannya juga besar 60 x 40 x 15 mili terus kemudian kelemahannya kalau kita bergerak ada bunyi gesekan baju secara kosmetik juga kurang cakep terus juga kesulitan dalam hal menentukan asal suara kelebihannya gainnya tinggi amplifikasinya juga besar feedbacknya juga kecil karena jarak antara mikrofon dan receiver itu tidak dekat yang kedua adalah tipe belakang telinga atau BTE atau behind the ear ini ditempatkan di belakang telinga ada pipanya ada ear moldnya dan ini disesuaikan secara individu ke masing-masing bentuk telinga baik itu dewasa maupun anak kekuatannya menggunakan baterai juga amplifikasi lebih kuat dan dia bisa mengatasi gangguan pendengaran derajat berat dan sangat berat ini kelebihannya untuk si apa tadi behind the ear amplifikasinya kuat tersedia dengan berbagai warna pengaturannya gain outputnya juga lebih mudah kelemahannya penempatan ABD-nya jadi kalau misalnya auriculanya mungkin agak kecil jadi tidak nyantol kalau tidak nyantol agak goyang-goyang lepas-lepas jadinya yang ini adalah in the ear atau ITE ini untuk gangguan pendengaran berat atau lebih bervariasi ukurannya kalau ukuran makin besar sebenarnya kemampuan amplifikasi suaranya juga akan lebih besar ini beberapa kelebihan dan kelemahannya dari segi kosmetik lebih cantik karena cenderung tidak terlihat lalu penempatannya juga dikepit sama Pina dan sama Konka sehingga lokalisasi asal suara bisa lebih baik karena memang pas adanya di sini lebih mudah dipasang karena ada tempatnya dan lebih mudah perawatan kalau kelemahannya terbatas gen yang diperoleh disebabkan letak mikrofon dan receiver-nya terlalu dekat sehingga bisa timbul feedback berikutnya ada ITC yaitu tipe tipe liang telinga harus sesuai ukuran dengan liang telinga kalau tidak jatuh kalau tidak sesuai misalnya lebih kecil jatuh kalau lebih besar tidak masuk ini beberapa kelebihan dan kelemahannya tentunya kalau kosmetik bagus karena tidak terlihat kalau kelemahannya lebih kurang seperti yang ITI tadi karena dia dekat jadinya ada feedback berikutnya adalah completely in the canal jadi ini hampir tidak kelihatan benar-benar cantik banget kalau dari kosmetik disini tidak terlihat dari luar alat ini memanfaatkan fungsi Pina dan Kongka dalam menangkut suara jadi dibantu lagi sama Pina dan Kongka kelemahannya baterinya juga sangat kecil jadi benar-benar kalau ini yang dipilih maka harus cermat sekali dalam 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 memelihara alatnya ini adalah hearing assistive technology dia ada personal amplifier nya dia ada personal FM system ini adalah untuk pendengaran sangat berat kondisi spesifik yang memiliki masalah bisnis lingkungan juga bisa menggunakan ini namun lagi-lagi masalah bentuk yang mungkin tidak kurang nyaman karena besar berikutnya juga ada cochlear implant yang bisa menjadi pilihan terutama pada anak supaya penggunaan alat bantu dengarnya terutama anak ini bisa lebih apa yang tidak copot-copot tidak tidak dipindah-pindah untuk ada komponen yang sangat penting yaitu ear mold ear mold ini harus dibentuk dari masing-masing telinga jadi tidak bisa pakai ear mold orang lain karena bentuk telinga berbeda antara satu individu dengan individu yang lain jadi kalau kita pilih ear mold itu ada anatomi yang telinga telinga luarnya seperti apa ada juga nanti yang alergi terhadap material ear mold tersebut jadi ini benar-benar komponen penting dari alat bantu dengar ini nah yang terjadi adalah yang sering terjadi kalau ear mold tidak terpasang dengan baik terpasang pada anak itu akan menimbulkan feedback suaranya nah lalu karena si anak masih dalam proses perkembangan masih tumbuh terus tumbuh makin besar jadi telinga pun ukuran telinga juga bisa berubah maka kalau di sebelum usia 6 bulan ear mold nya perlu kontrol sebulan sekali usia 6-1 tahun per 2 bulan 1-3 tahun lebih kurang 3-4 kali per tahun intinya kita seperti tadi ada saya cerita tadi kalau sudah kita sarankan pakai alat bantu dengar maka jangan lupa mengedukasi untuk alat bantu dengarnya itu berfungsi dengan baik atau tidak karena kalau tidak berfungsi sama saja kayak tidak pakai ini bentuk ear mold bentuk dan kehalusan lubang ada ukuran dan ventilasinya kalau terlalu kecil bisa kayak ada bunyi drum gak enak didengar kalau terlalu besar bisa menimbulkan feedback dimana kalau si anak dengan gangguan pendengaran lahir-lahir sudah gangguan pendengaran tiba-tiba ada feedback itu gak nyaman jadi hal-hal ini yang berpotensi untuk si anak melepas alat bantu dengarnya jadi memilih alat bantu dengar yang baik dan yang benar ini adalah sesuatu yang perlu kita edukasikan dan kita motivasi juga kepada orang tuanya jadi ear mold ini sesuatu yang sangat penting namun kadang terabaikan karena kesannya kayak udah lah cetak telinga doang jadi mari kita sama-sama mengedukasi juga hal ini kepada orang tua ini adalah variasi konfigurasi dari alat bantu dengar lalu kapan kita menentukan alat bantu dengar itu dipasang di satu telinga atau di kedua telinga nah ini memang masih ada beberapa pendapat kalau alat bantu dengar pada dua telinga maka dia akan mendengar itu kan seimbang lebih mudah untuk mengerti percakapan walaupun di lingkungan bising nah ini tadi di lingkungan bising ada suara bising ini kerja di daerah siapa tadi yang bisa memilih kata memilih suara suara mana yang harus didengar dan suara mana yang perlu diabaikan tadi ini kemampuan otak di bagian mana masih ingat ya lalu peningkatan kemampuan lokalisasi suara karena mikrofon terletak dekat dengan masing telinga serta terjadi peningkatan intensitas suara yang didengar jadi kalau pakai alat bantu dengar pada dua telinga maka mampu melokalisasi suara suaranya dari sebelah kanan atau sebelah kiri tapi kalau pendengarannya dua-duanya bermasalah tapi pakainya sebelah ya timpang jadinya hal yang sama pada anak dengan tuli bilateral SNHL bilateral pakainya kalau satu aja bagaimana nah itu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang tua nah karena biasanya biasanya masalahnya karena biaya ya kita bilang yaudah satu dulu tapi satu lagi segera jadi jangan sampai yaudahlah karena pasangnya harus dua saya baru bisanya satu yaudah meninggal pasangan jangan sampai itu yang ditangkap sama orang tua jadi kita terus memotivasi ya oke ibu punya apa kemudahan untuk beli satu beli dulu beli dulu oke nanti abis itu kita baru berusaha menabung lagi atau bagaimana caranya si orang tua untuk bisa mendapatkan yang kedua oke ya ini beberapa penelitian perunan kemampuan mendengar yang diakibat oleh ABD di satu telinga oke baik kemudian ini kontroversi ya mengenai manfaat menggunakan dua telinga dibandingkan dengan satu telinga namun para ahli lebih menyarankan ABD pada kedua telinga kecuali ada kontraindikasi lainnya berikut kontralateral kontralateral relateral routing of sinyal ini untuk gangguan pendengaran unilateral ya prinsipnya ia menempatkan mikrofon pada telinga yang terganggu dan menuruskan sinyalnya itu ke telinga yang sehat nanti dia ada anatominya juga ada mikrofon dan receiver yang dihubungkan oleh kabel melingkar ke leher melalui pacamata atau sinyal ditransmisikan tanpa kabel melalui frekuensi radio nah ini memang kalau untuk unilateral memang ada penanganan khusus ada lagi alat bantu dengar jenis hantaran tulang nah kapan yang kita pakainya jika ada kelainan kongenital kayak agganesis auricula ada mikrotia ada atresia liang telinga nggak ada ininya nggak ada liangnya jadi nggak bisa kita pasang yang tadi ya yang kita udah bahas satu persatu tadi lalu kalau pakai ABD jenis hantaran tulang itu diletakkan di mas toit dipertahankan posisinya dengan headband nah ini juga kurang enak ya kurang nyaman kalau pakai headband kabel kecil menghubungkan oscilator dengan ABD BTE-nya suara disalurkan melalui hantaran tulang dan menggetarkan koklea jadi secara kosmetik kurang disukai karena dia kurang nyaman berikut adalah prognosis jadi kapan intervensi intervensi kita kalau merujuk ke alur screening pendengaran usia 3 bulan sudah didiagnosis dan usia 6 bulan sudah dilakukan habilitasi nah jadi bagaimana kalau terlambat kalau terlambat yang tadi kita udah cerita tentang bagaimana sebuah hearing jadi communication akan terjadi masalah di bahasa reseptif masih ingat tadi bahasa reseptif di area otak yang mana ada yang ingat masih ingat ya di bagian wernik disitu dia tidak memahami instruksi verbal jadi instruksi verbal pada anak yang ringan-ringan misalnya adik duduk sini duduk duduk kan duduk sangat sederhana tapi dia tidak memahami instruksi verbal nah ini menjadi salah satu juga hal yang perlu kita anamnesis kah dia sudah mengerti instruksi yang sederhana atau tidak lalu ada bahasa ekspresif jadi karena kelambat terintervensi maka dia bisa tidak ada kosa kata jadi ini juga merupakan sebuah keluhan yang dikeluhkan oleh orang tua jadi ketika orang tua datang bahwa anak itu udah lebih dari golden periodnya udah lebih dari usia 2 tahun daerah 3 tahun datang apa ibu kenapa nih ceritanya gimana anaknya iya dok belum bisa ngomong oh ya udah ada kosa kata nah disini nih biasanya orang tua akan menjawab sebagian besar tidak semua udah oh ya udah udah berapa kata ada sih beberapa nah itu jawaban yang sangat sering saya dapatkan disini memang orang tua kita menghadapi orang tua yang semua orang tua sebenarnya itu ingin anaknya lahir dalam kondisi sehat benar ya kondisi pintar bagus gitu ya bagus pintar anaknya semua manusia menginginkan hal itu nah jadi pada pasien yang memiliki anak masalah pendengaran ini memang sangat sensitif karena dia belum tentu bisa menerima di saat itu ya jadi kalau kita ketika kita menganamnisis ibu udah berapa kosa kata yang bisa dia ucapkan jarang yang saya dapatkan menjawab tidak ada selalu bilangnya ada ketika dia bilang ada kita jangan berhenti di situ udah ada ya bu ya apa aja kata apa aja yang adik udah bisa ucapkan kita hitung oh udah dong dia udah bisa bilang papa oh ya satu papa terus apalagi bu kita bisa menganamnisis seperti itu tujuannya untuk melihat beneran udah ada kosa kata atau belum sering orang tua bilangnya iya dok kalau panggil mamanya tuh kayak bukan panggil mama nah disitu aja udah kelihatan bahwa kosa katanya itu belum benar bahkan sebenarnya bisa disebut tidak ada kosa kata kalau demikian lalu apa yang terjadi lagi kalau kita terlambat melakukan intervensi yaitu akan berdampak ke learning disability nanti proses akademiknya belum lagi masalah membaca masalah menulis ini kalau kalau mau dibahas lebih panjang nanti ada lagi dd-nya adalah dyslexia ya itu akan panjang lagi gak mungkin dalam sesi ini kita uraikan hal tersebut ya lalu ada behavioral problem karena anak dengan gangguan berbahasa itu dia akan gak mungkin dia cuma gangguan berbahasa dia akan mengajak juga temannya yaitu si kognitif gangguan fungsi kognitif dan gangguan perilaku itu ikut terganggu jadi jarang sekali ada anak gangguan berbahasa tok gangguan berbahasa itu jarang sekali pasti dia ngajak si fungsi kognitif terganggu si perilaku juga terganggu dimana kita bisa lihat adanya behavioral problem kontak mata pendek kita panggil namanya dia gak ngeliat kita ini juga termasuk salah satu anamnesis ibu kalau ibu ngomong sama si adek adek ngomong lihat mata ibu gak oh gak pernah dok lari-lari dok seperti itu sehingga dibilanglah hiperaktif lari-lari terus dok disuruh duduk gak mau karena tidak paham instruksi makanya dia gak duduk dipanggil nama noleh gak bu kan ini sebuah anamnesis yang perlu kita gali nah lalu gangguan bahasa gangguan bahasa ini terat kaitannya dengan disabilitas intelektual nah jadi kalau udah gangguan pendengaran kemudian gangguan berbahasa maka si disabilitas intelektual ini akan ikut ya maka tadi di depan saya bilang kalau seseorang memiliki intelektual yang baik dia akan seorang manusia itu akan terus berinovasi nah maka dengan kita cepat gitu ya cepat melakukan intervensi ini edukasi yang baik kepada orang tua untuk segera pakai alat bantu dengar ini kita menyelamatkan sebenarnya generasi bangsa gitu kita selamatkan anak-anak yang sebenarnya intelektualnya baik jangan sampai terjadi gangguan berbahasa nah seperti itu karena kalau ada gangguan berbahasa ujung-ujungnya disabilitas intelektual kalau udah disabilitas intelektual apa yang terjadi si anak akan ketergantungan penuh sama orang lain orang lain itu siapa yang pasti orang tuanya yang pertama nah tapi masalah usia masalah umur kita gak pernah tahu umur orang tua umur kita sebagai orang tua kita gak pernah tahu siapa tahu kita umurnya gak panjang meninggal cepat nah siapa yang urus anak kita yang belum mandiri ini jadi hal seperti ini yang perlu dijelaskan kepada orang tua apabila dia memang butuh intervensi jadi jangan sampai pasien datang dengan ternyata ketika tes fungsi pendengaran ternyata baik dari hasil beraknya ke detect 20 desibel di perdetek gelombang 5 di 20 desibel kiri kanan baik nah jangan sampai kita sebagai SPTHT memberikan berita baik ini bukan gak boleh ngasih berita baik tapi caranya yang sampai ibu gak apa-apa kok ibu tenang aja anak ibu baik-baik saja nah kalau kita mengatakan hal itu sedangkan pasien ini usianya sudah melebihi seribu hari pertama selama tadi kalau sudah 3 tahun si ibu ini akan pulang dengan happy berkas-berkas pemeriksaan sudah disimpan kenapa kata dokter itu kata dokter THT nya ini anakku baik-baik aja nah itu yang jangan sampai terjadi jadi melalui sesi ini saya ingin mengajak teman-teman semua teman sejauh PPDS semua untuk memperbaiki proses penyampaian berita baik kepada orang tua kenapa karena kita belum proses dia mendengar belum selesai sebenarnya kita harus mencari diagnosis yang lain jika pendengarannya normal tapi belum bisa berbicara ya yang seperti tadi oke jadi perkembangan bahasa itu erat kaitannya dengan perkembangan intelektual jadi kayak temenan gitu ya perkembangan intelektual jadi namanya gangguan berbahasa perlu langsung diintervensi apapun diagnosisnya jadi kalau udah di atas usia usia golden period tadi dia pendengarannya oke-oke saja tapi kok belum bisa berbahasa nah itu pasti ada diagnosis lain yang menyertai nah sembari dia mencari diagnosis yang lain kita memang memang ini udah bukan spesialis THT lagi yang menangani tapi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau spesialis anak bagian di fisik tumuh kembang nah jadi balik lagi ke cerita yang tadi ketika kita memberi edukasi kalau hasil pemeriksaan fungsi pendengarannya baik-baik saja ya belum selesai jadi boleh kita bilang ibu ini telinganya gak apa-apa baik tapi yang jadi PR besar kita nah ini harus ada kata seperti itu adalah kita harus cari tahu ada diagnosis lain apa yang menyertai si adek sehingga perkembangan berbahasanya itu tidak sesuai dengan milestone karena kalau sudah tidak sesuai intelektualnya juga tidak berkembang nantinya nah ini tadi yang udah saya cerita tadi gangguan perkembangan intelektual masalah utamanya adalah dia akan ketergantungan dengan orang lain dia akan menjadi pribadi yang gak bisa mengelola dirinya dia gak tahu kapan dia harus mandi kapan dia harus mandiri bagaimana dia membuat rencana ke depan nah itu yang terganggu kalau intelektualnya sudah ikut terganggu jadi ada tulisan ilmiah usia 5 tahun dikatakan nyaris perkembangan bahasa itu udah selesai dan di usia 5 tahun itu mencerminkan kemampuan berbahasa dia ke depan jadi kalau usia 5 tahun aja udah tidak sesuai milestone usia 5 tahun milestonenya yang dia bisa seperti anak usia 2 tahun setengah atau usia 18 bulan sudah terdapat gap yang terlalu jauh maka prognosis ke depannya lebih kurang akan seperti itu bahkan di usia 3 tahun sebenarnya bisa memprediksi kemampuan berbahasanya di usia 10 tahun ke depan artinya usia anak 3 tahun dan dia sesuai dengan milestone maka prognosisnya adalah usia 10 tahun nanti dia akan sesuai dengan milestone demikian juga sebaliknya jika di usia 3 tahun kemampuannya dibandingkan dengan milestone itu jauh gapnya maka di usia 10 tahun pun akan demikian kita bisa melihat prognosis bisa melihat bukan melihat bisa ini prognosisnya seperti ini akan memiliki risiko si anak ini oke lah datang ke kita usia 3 tahun tapi 3 tahun mendatang dia udah masuk SD nah di SD itu ada membaca ada menulis bisa terjadi masalah problem akademik lagi nah ini bagi ceritanya kalau kita mendapatkan anak pendengarannya normal pendengaran normal tapi kok gak sesuai dengan milestone akan mirip juga dengan anak yang apalagi dengan anak yang dengan gangguan pendengaran alat bantu dengarnya lama dapetnya apalagi itu nah jadi gangguan dengar di atas usia 3 tahun kita perlu lihat juga fungsi eksekutif fungsi eksekutif itu meliputi atensi atensi itu atensi ya perhatian fokus dia dan dia punya usaha atau tidak ya itu fungsi eksekutif di situ jadi ketika seorang anak pasang alat bantu dengar dia itu misalnya udah terlambat usia 3 tahun dia akan berusaha apa yang tertinggal itu dia akan kan pasang alat baru nih mendengar suara nah dia akan ada usahanya untuk mengucapkan kata ya terus baca arah bibir nah paling tidak dia masih ada kemampuan untuk proses belajar nah tapi kalau udah usia di atas 5 tahun ya ya begini ya maka kesimpulannya tetap saya segera pakai ABD namun cara kita mengedukasi pasien untuk dia mau pakai ABD itu juga perlu dipelajari ya baik jadi yang ingin kesimpulan ya dari pertemuan kita pada hari ini tentu hearing screening ini memang gak ada cerita ini memang PR kita bersama ya SBTAT untuk menangkap duluan ya menangkap duluan karena kenapa karena kalau pada anak dia gak ngeluh orang tua juga gak tahu ya gak ada anak dengan gangguan pendengaran SNHL itu demam gak ada jadi gak ada tanda-tandanya maka screening itu sangat penting ya lalu gangguan berbahasa ingat lagi sangat terat kaitannya dengan intelektual dan ujung-ujungnya tergantungan dengan orang lain jadi hal ini yang kita perlu bereskan ya karena semua anak prinsipnya semua anak mau dia ada masalah atau gak ada masalah yang utama itu adalah mandiri ya mandiri sesuai usia jadi ketika usia berapa dia udah tahu oh saya ini kotor badanku kotor karena baru main di lumpur maka aku harus mandi ya planningnya itu jalan nah itu usia berapa perlu dilihat dari milestone-nya lalu memahami dengan baik anatomi fisiologi pendengaran dan milestone ini sangat penting karena menjadi acuan kita dalam memberi edukasi ya jadi ketika kasih edukasi ke pasien dengan kasus yang terutama anak ya dengan gangguan pendengaran beritahu jika dampaknya tidak dibereskan sekarang itu bagaimana ya jadi orang tua itu punya apa ya punya pandangan kayak gitu jadi gak cuman oke Gu ini ada masalah di telinganya ini pakai alat bantu dengar ya memang benar itu tapi tidak sesederhana itu ya jadi tugas kita sebagai SPTHT yang mendiagnosis seorang anak dengan SNHL bilateral apalagi ya untuk pakai alat bantu dengar karena kita mengejar tadi seribu hari pertama ya penggunaan alat bantu dengar ini kalau pada anak usia 6 bulan harus ada diintervensi kalau pada dewasa supaya tidak terganggu ya tidak terganggu fungsi sosialnya baik demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat dipahami saya kembalikan kembali kepada dokter Lina terima kasih dok ya terima kasih dokter Lina panjang cukup panjang dan ini ya menyeluruh holistik sekali penterangannya tentang berbicara berbahasa dan juga alat bantu dengar baik sudah saya lihat ada yang raise hand silahkan dari UNPAD ya silahkan selamat siang dokter dengan Novika dokter dari FK UNPAD izin terkannya dok untuk kasus alat bantu dengar dengan pada kasus apabila sudah di follow up dan tidak ada manfaatnya lagi atau tidak ada perbaikan dari fungsi dari kognitif dan bahasanya apa anak tersebut harus diganti untuk alat bantu dengarnya atau boleh diganti dengan metode lain atau untuk misalnya uncomfortable atau yang lain seperti itu dokter terima kasih dokter selamat siang ya dokter Alia pertanyaannya apakah anaknya harus diganti baik terima kasih dari siapa tadi dari UNPAD eh dari FK UNPAD tadi ya dokter dari UNPAD iya baik terima kasih dokter jadi prinsipnya kita cari tahu dulu alat bantu dengarnya itu masalahnya di mana ya apakah apa komponennya yang bermasalah atau apa jadi kita sebelum memutuskan ini diganti atau tidak alat bantu dengarnya yang perlu di di switching kembali ya di fitting kembali nah lalu setelah di fitting kembali kan perlu di ketika dia dipakai lagi perlu dilihat respon atau enggak suaranya jadi kita selain memfollow up si anak dengan alat bantu dengar BD-nya juga perlu kita follow up juga seperti itu iya mungkin dari Unan ya dari Andalas Assalamualaikum dok Waalaikumsalam dari PPDS izin bertanya untuk terkait dengan makna feedback pada alat bantu dengar dok tadi mohon penjelasannya dok kedua jika terjadi feedback apa yang terima kasih dok baik saya jawab terus dokter ya baik terima kasih dokter dari Unan ya terima kasih atas pertanyaannya ya feedback itu kan tadi bisa juga terjadi apabila si alat bantu dengar posisinya letaknya itu tidak proper atau tidak sesuai atau bisa juga bentuk earmode-nya itu enggak sama enggak sama dengan liang telinya si pasien ya jadi kalau misalnya pada pasien dewasa gitu ya kadang kan beli alat bantu dengarnya itu enggak pakai earmode yang pakai langsung jadi gitu ya ketika diperiksa waktu beli eh enak nih dengar tapi ternyata ketika dipakai udah pulang ke rumah sudah dipakai terjadi suara yang muncul suara lain yang bukan suara yang harusnya didengar nah seperti itu nah bagaimana kalau terdapat feedback seperti itu perlu evaluasi kembali alat bantu dengarnya apakah memang sudah benar posisinya apakah sudah benar ukurannya dan apakah sudah benar sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan oleh si pasien tersebut seperti itu mungkin ada maksukan dari dokter beram dok naik alat bantu dengar dok maksukan oh iya jadi kalau kalau dari saya sih gini ini pengalaman saja sih artinya pemilihan alat bantu dengar itu semuanya dikembalikan pada sebetulnya prosedur dari pemeriksaan itu sendiri karena beberapa beberapa ilmu yang tadi disampaikan oleh dokter alia itu itu sangat-sangat penting untuk dipahami oleh kita semua sebagai apa namanya sebagai klinisi bahwa menilai satu gangguan pendengaran itu tidak bisa hanya sekedar dari satu pemeriksaan saja kemudian di justifikasi bahwa dia harus pakai alat bantu dengar beberapa kejadian misalnya ternyata setelah di fitting seperti tadi dokter alia sampaikan ternyata pendengaran itu normal sementara alat bantu dengarnya sudah beli 40 juta ada lagi kemudian dengan gangguan yang berat itu diberikan alat bantu dengarnya yang manual dimana proses fittingnya tidak dijalankan sehingga alat itu sama sekali tidak bisa bermanfaat untuk si pasiennya ada lagi contohnya karena kita punya budaya dimana sharing itu biasa dilakukan di masyarakat dan itu tuh alat bantu dengarnya itu bekas kakeknya atau tetangganya yang sudah pakek lagi padahal itu kan tidak bisa seperti itu pemakaian atau yang paling parahnya lagi beli alat bantu dengar bukan di tempat yang betul-betul sebagai penyelenggara sehingga dia hanya jual barang seperti maaf-maaf beli kacamata di pinggir jalan dan celakanya dan celakanya lagi saya baru dengar dari teman dari dokter Fauziah yang di ini yang di apa namanya Yaman itu jual atau jual alat bantu dengar itu seperti orang jual kain jadi dia keliling si tukang alat bantu itu keliling nah terusnya karena disana itu ternyata tidak terlalu banyak orang-orang yang tidak mampu juga sama dengan di tempat kita tidak mampu dalam pemahamannya itu jadi jual alat itu begitu gampangnya tapi tidak disadari bahwa pengguna alat bantu dengar yang tidak tepat yang pada gangguan pendengaran yang tidak rata karena gangguan pendengaran itu kan terkait dengan area komunikasi dan non-komunikasi dan pada waktu alat itu disetting tidak tepat itu akan merusak semuanya sehingga akhirnya butut-bututnya hubar gitu jadi perlu pemahaman yang betul-betul sebagai klinisi bahwa menegakkan diagnosis dulu baru kemudian langkah selanjutnya apakah bisa ditreatment sama dokter Lina atau kemudian akhirnya masuk ke penggunaan alat bantu dengar kalau sudah pada level yang sudah memang sudah tidak mungkin lagi dibantu dengan sekedar pembenahan dari permasalahan anatomikal yang bermakalah terima kasih terima kasih dokter Blum dokter Adil saya sebetulnya pengen nanya juga kan banyak nih pasien yang beli 500 ribu di mana-mana 500 ribu tapi tidak bisa dipakai bagaimana kita THT gitu mengikut bagaimana melihat regulasinya gitu apakah ada yang bisa dilakukan karena keselan gitu eh itu ke siapa ya ke siapa aja kodi dulu kodi dulu deh silahkan dokter lebih ahli silahkan dokter lebih pada sosialisasi jadi memang betul bahwa sosialisasi itu penting untuk di masyarakat kita bahwa bukan hanya pada kelompok pengguna tapi kelompok-kelompok yang tidak menggunakan tapi dia punya keluarga yang juga punya kebutuhan itu tadi sehingga sosialisasi itu tidak hanya harus dilakukan di rumah sakit tapi juga bisa bisa saja misalnya seperti posyandu nah posyandu itu kan ada kelompok-kelompok tertentu seperti posyandu lanjut lansia lanjut usia itu bisa berangkatnya dari sana dulu nah kemudian bisa juga masuk ke kelompok pekerja jadi sosialisasi itu penting sekali bahwa kemudian tadi dokter Lina bilang bukan soal 500 ribunya tapi permasalahannya adalah manfaatnya jadi peran dokter Alia wah nanti gede banget se-Indonesia nanti harus datang ke dokter Alia untuk memahaminya dulu untuk beli alatnya ya ya mungkin dari dokter Alia gimana ya baik dokter Lina sebenarnya ini masalah bersama ya jadi curhat nanti jadinya dok jadi saya bahkan ada pasien usia sudah tua dok datangnya regular per tiga bulan datang lagi dengan keluhan alat bantu dengarnya nggak proper gitu ya diajak untuk membeli yang benar gitu ya di tempat yang alat bantu apa perusahaan yang alat bantu dengarnya bisa disesuaikan dengan frekuensi ya masih PR saya dok masih berusaha juga untuk bagaimana caranya kita edukasi itu pasien mau paham paham dulu gitu ya seperti itu sih dok oh iya jadi begini pengalaman jadi sama pada waktu seorang pengguna itu apalagi dewasa kalau dia sudah menggunakan sebetulnya kembalinya adalah satu proses fitting yang tadi dokter alia sampaikan jadi kita mengenali dulu alat bantu yang sudah dia punya itu apa kemudian settingnya seperti apa kemudian dia direfitting nah pada waktu direfitting dengan di situasi yang sesuai dengan kebutuhannya baru ketahuan tuh dan tentunya kan kita sudah melihat dari segala permasalahan terkait dengan level gangguannya dan kemudian spesifikasi alat yang dia punya nah kemudian kita coba untuk melakukan refitting pada alat itu ternyata permasalahannya adalah direfitting jadi fitting yang dilakukan di pasien itu ada sedikit pergeseran jadi pada waktu kemudian direfitting lagi dan disetting lagi oleh hearing center yang terkait dengan dimana dia beli biasanya kayak gitu alhamdulillah bisa digunakan lagi cuman kembalinya lagi adalah pemeriksaan selanjutnya apakah dalam range waktu tadi dokter Ali bilang kan per 3 bulan nah pada waktu dia datang itu memang betul sebetulnya kembalinya pada bagaimana yang dirasakan oleh si pasiennya terkait dengan itunya tadi alat yang sudah digunakan beberapa case itu terjadinya karena ada mulai terjadi masalah terkait dengan satu dengan potensial recruitment kedua dengan potensial retro pop nah pada waktu hal itu terjadi artinya nanti masuknya apakah alat itu sendiri perlu di setting baru atau diganti ininya apa namanya apa itu yang dimasukkan alatnya bahwa harus pakainya bukan setting yang A tapi B yang C saya lupa namanya nah itu pada waktu inserting itu bisa digunakan kalau memang alat itu masih bisa digunakan artinya nanti kembalinya adalah bagaimana ketahanan yang dibutuhkan oleh si pasiennya jadi artinya bisa saja di setting barunya adalah pasien tidak akan langsung dapat 100% dari amplifikasi yang didapat tapi dia mungkin hanya terima 90-80% tapi kemudian endurancenya jadi lebih panjang karena faktor itu tadi faktor decay-nya jadi tidak mudah untuk terjadi jadi memang kembalinya adalah kebutuhan pasien dan kemudian ada yang sistem itu tadi mungkin apa namanya sih yang bisa meredam faktor bising itu saya lupa jadi ada alat yang dipasang jadi bisa merejus potensial pengganggu-pengganggu lingkungan yang membuat jadi rasa nyamannya jadi bisa ditingkatkan gitu iya terima kasih kalau beli langsung tuh 500 ribu kalau lewat situ paling murah 3,5 jadi jauh 7 kali lipat oke mungkin ada pertanyaan lagi dari para ppds ada chatnya apa nih tidak ada ya tidak ada pertanyaan lagi sudah lapar kelihatannya lupa apakah pada lapar sama dong tidak ada lagi dokter beram dokter alia mungkin kalau gitu kita cukupkan saja forum ppds hari ini kita sudah laku sudah habis kita kita foto semua ya buka dulu kameranya kita foto semua dan saya sangat berharap teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bertanya kembali ada dokter beram dokter alia saya boleh di WA mungkin boleh ya dokter beram atau lewat konsultan-konsultannya silahkan mudah-mudahan ini level kompetensi 4 semua nih mudah-mudahan bisa ya jadi apa ya tabungan buat UNAS juga pelayanan yang lebih baik buat kita semua semua ya